Intro Pesona pemain Indonesia di persepak bolan dunia belum usai. Terbaru ada nama Sadril Ramdhani yang kabarnya diincar oleh klub kasa tertinggi Liga Serbia, FK Novi Pazar. Bahkan pihak klub secara resmi telah melayangkan tawaran kepada FC Sabah untuk bisa memboyong pemain 22 tahun itu ke Serbia. Lantas apa yang membuat tim berjuluk pelavi itu begitu ngebet mendatakan Sadril Ramdhani? Dan untuk itu inilah skill fantastis dari seorang Sadril Ramdhani yang berhasil membuat pelatih FK Novi Pazar terkesan padanya. Diam disangka tak berdaya, bergerak menuju ke Eropa. Kira-kira itulah ungkapan yang tepat dengan apa yang tengah dialami Sadril Ramdhani. Ya, ekspresi lalamungan itu kabarnya sedang dalam tahap untuk melangkah ke Eropa. Hal itu tak terlepas dari ketertarikan klub Liga Utama Serbia, FK Novi Pazar yang secara terbuka menginginkannya. Ketertarikan klub asal Serbia itu tampaknya bukan isapan jempol belaka. Menurut sang agen Alexander Talpez, klub Liga Super Serbia itu telah membuat tawaran resmi kepada Sabah FC selaku klub yang dibela Sadril saat ini. FK Novi Pazar memang tertarik. Pelatih mereka melihat Sadril sebagai pemain punya skill bagus, sangat cepat dan akan cocok dengan kebutuhan klub ini. Ini tentang kemampuan teknis. Sadril bisa masuk starting 9 dan bersaing di klub ini. Klub pun bisa menjamin soal itu. Kata pria yang biasa disapa Alex dilansir dari kompas.com. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bila Sadril memiliki peluang untuk berlaga di Liga Champion, andai secepatnya bergabung ke klub tersebut. Ya, meskipun FK Novi Pazar adalah klub papan tengah di Super Liga Serbia, namun hal itu bisa digunakan Sadril sebagai batu loncatan. Jika bermain bagus di FK Novi Pazar, Sadril bisa melanjutkan karir di Red Star Belgrade atau Partizan. Itu adalah klub terbesar di Serbia dan jika itu terwujud, maka Sadril bisa bermain di Liga Champion. Kata Alex menambahkan. Sementara itu, pelatih kepala FK Novi Pazar, Dragan Radovic, memang mengakui sangat menyukai gaya bermain Sadril Ramdhani dan berharap bisa memboyongnya di bursa transfer musim panas ini. Bahkan, ia juga mengaku sudah memantau Sadril Ramdhani selama bermain di Liga Super Malaysia bersama Sabah FC. Ya, itu memang benar. Saya sudah memantau dia selama 6 bulan saat masih bermain di Sabah FC. Kami membutuhkan pemain seperti Sadril. Ia memiliki teknik yang sangat bagus dan cepat saat bermain di sisi sayap. Sadril akan bermain di first 9 dalam tim kami jika resmi bergabung nantinya. Ujar Dragan Radovic dilansir dari Indosport. Ya, lebih lanjut. Andai resmi memperkuat FK Novi Pazar, sang pelatih tidak hanya menjanjikan menit bermain, namun juga bakal memoles potensi Sadril agar menjadi pemain yang lebih komplit. Terlebih, kedatangan Sadril ke Liga Serbia diakunya juga dapat meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, terutama untuk kekuatan timnas Indonesia di masa depan. Jika Sadril bergabung dengan FK Novi Pazar, ini akan sangat bagus buat dirinya serta untuk sepak bola Indonesia. Serbian Super League adalah kompetisi nomor 11 di Eropa. Sadril akan mendapatkan kesempatan yang sangat bagus untuk bermain lebih baik dan menunjukkan kemampuannya. Mungkin musim depan dia bisa masuk Red Star Belgrade, Partisan Belgrade, atau Vojvodina Novi Sadril yang bermain di Liga Champion, Liga Eropa, dan Liga Konferensi, kata Dragan melanjutkan. Sadril sendiri memang telah menjadi salah satu talenta emas yang dimiliki Indonesia. Bahkan, ia adalah langganan timnas mulai dari kelompok umur hingga senior. Meski begitu, nasib kurang baik menghampirinya, tatkala ia harus absen membela Garuda di Piala FF 2020 karena cedera. Padahal bersama Sabah, performa Sadril bisa dibilang cukup konsisten musim ini dengan torehan 3 gol dan 3 asis dari 17 penampilan. Salah satu keunggulan Sadril yang paling menonjol adalah visi bermainnya yang luar biasa, ditambah skill dan kekuatan kedua kaki yang sama baiknya. Membuat ia menjadi anak emas dari Luis Mila saat masih menjadi pelatih Indonesia di SEA Games dan Asia Games skala itu. Ya, bila pada akhirnya Sadril bisa berlabuh ke Serbia, maka peluang Sadril untuk bisa kembali mendapatkan tempatnya di timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Sebab di era Sinteyong, timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan ditambah, nanti hadirnya pemain keturunan yang semakin membuat persaingan menjadi lebih ketat. Semoga saja Sadril Ramdhani bisa segera berlabuh ke Serbia karena memang pemain sepertinya sangat layak bermain di Eropa. Jadi itulah tadi pembahasan tentang skill fantastis dari seorang Sadril Ramdhani yang berhasil membuat pelatih FK Dovi Pazar terkesan dan ingin memboyongnya ke Liga Serbia. Terima kasih sudah menonton!